Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam menyampaikan misi rahmatan dan alamin ini sebab kehalifahan, khilafah, khalifahnya, dan lain sebagainya sudah banyak disalahartikan oleh sebagian kaum muslim ini karena setelah runtuhnya kehalifahan itu umat islam kemudian membangun negara-negara sebagai solusi alternatif sehingga dari masa yang panjang berlalu itu umat islam mengira bahwa membangun negara itulah khilafah jadi bukan kehalifahan itu sendiri yang dipahami tetapi dia memahami bahwa negara itu adalah khilafah maka yang perlu terus-terus kita sampaikan bahwa kehalifahan itu adalah sistem kepemimpinan umat sebenarnya bukan sistem kepemimpinan suatu negara tertentu maka saya kasih contoh kalau ada sebuah perusahaan mengelola perusahaannya itu dengan sistem kerajaan tidak serta-merta perusahaan itu menjadi sebuah kerajaan walaupun dia kelola dengan sistem kerajaan kalau ada sebuah negara dikelola dengan sistem kehalifahan dengan cara sistem kehalifahan dikelola misalnya tidak dengan sistem demokrasi sebagaimana negara-negara yang lain tidak serta-merta negara itu kemudian menjadi kehalifahan kehalifahan itu adalah kepemimpinan umat sedunia yang sistemnya itu dipakai atau diadopsi oleh beberapa negara tapi bukan negara yang mengadopsi sistem kehalifahan itu menjadi negara khilafah tidak kehalifahan itu sistem kepemimpinan umat sedunia bukan satu negara tertentu maka enggak ada negara-negara khilafah itu enggak ada yang ada itu adalah kepemimpinan komisinin dunia yang Allah sebutkan waktasimu bihabri lahi jami'an walah tafarwahu nah ini harus disuarakan terus insyaAllah dan semoga tugas-ugas kali pahami dipandaikan Alhamdulillah untuk menyampaikan pada umat terutama aturan-aturan dalam sistem-sistem Islam itu kita sampaikan hanya berlaku dalam sistem Islam jadi aturan Islam itu hanya berlaku dalam sistem Islam kalau aturan Islam diberlakukan dalam sistem non-Islam misalnya ya suka-suka sistem itu tapi tidak itu atas dasar pelaksanaan perintah kalau pelaksanaan perintah misalnya aturan Islam orang beriman itu harus berzakat kepada khilafah kemudian ada satu negara dia menerapkan bagaimana manajemen zakat itu diterapkan dalam negaranya tidak serta-merta negara itu menjadi jahfah yang negara tetap negara saja dan kekhilifahan itu adalah sistem kumpul pina menat seluruh dunia buat satu negara satu-diri nah ini terus kita ulang-ulang semoga bisa dipahami dengan baik insyaAllah dan semoga Allah memandaikan kita untuk memahami lebih dari apa yang mempunyai saya sampaikan insyaAllah adanallahu alaykum al-ma'in assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh